Halo guys, kembali lagi di video aku, Mama Viola Kali ini aku mau berbagi resep cara memasak ayam angka Atau biasa disebut ayam merah Atau biasa kami sebut dengan ayam fungkyu Ini tuh masakan yang simple banget tapi rasanya juga enak Dan baik banget buat kesehatan Kita langsung aja yuk ke proses cara pembuatannya Pertama, siapkan dulu air kurang lebih 1 liter Kita didihkan dulu airnya Lalu siapkan ayam Boleh ayam kampung, ayam negeri, ayam kota, pokoknya ayam Lalu siapkan jahe, bumbu angkanya, dan arak Nah ini dia bumbu angkanya Ini belum aku haluskan ya Nah setelah itu ini jahe yang aku pakai Aku pakai segini aja, digepret, lalu diiris Lalu dimasukkan ke air yang sudah mendidih bersama ayamnya Setelah itu diaduk rata Setelah itu siapkan bumbu angka Lalu kita haluskan Masukkan 1 sendok makan bumbu angka yang sudah kita haluskan Lalu kita aduk rata Lalu masukkan 2 sendok teh garam 1 sendok teh micin Dan aku ada tambahkan penyedap kaldu ayam sebanyak 1 bungkus Aku gak videoin Tapi itu sesuai selera aja ya guys Kalau kalian mau menambahkan penyedap kaldu ayam silahkan Kalau tidak juga tidak apa-apa Setelah itu masukkan arak putih Ini aku pakai araknya setengah cawan kecil Lalu kita masak sampai kurang lebih 25 menit Atau 30 menit Nah ini penampakannya setelah sudah masak Oke guys ini ayam angka Atau ayam merahnya Atau ayam fungkyuknya Sudah masak Ini kita tinggal sajikan dengan nasi putih aja Sudah enak banget Dan ini tuh bagus banget untuk kesehatan Biasanya untuk ibu-ibu yang habis melahirkan ini Wajib masak menu yang satu ini Ayam angka Oke guys sekian dulu ya video dari Mama Viola Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye